Hai semangat pagi beserta kelas digital marketing 101 mulai ya kita ke materi digital marketing pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang basic-basic atau dasar-dasar dari periklanan online sebelum kita praktek dalam Facebook Instagram dan juga iklan Google tak perlu untuk memahami dulu dasar-dasar ya dari online advertising atau periklanan online nah kita akan membahas dari artikelnya ini ya digital publishing 101 saya tunjukkan dulu nah itu ya artikelnya kita mulai dari kutipannya ya ada ngomong Hai hard the money I spend on advertising is wasted the trouble is I don't know which hard John Wanamaker Hai jadi seperti itu ya tipanya jadi ngomongnya setengah dari uang yang dihabiskannya di periklanan itu habis terbuang sia-sia nah permasalahannya dia nggak tahu setengah itu gimana hilangnya nah itu untuk iklan konvensional atau iklan offline nah Hai kabar baiknya di digital advertising atau online yang paling umum itu ada iklan shop ya yang biasa muncul saat kita cari di Google lihat secontoh ya misalnya kita masuk di Google kemudian kita nyari misalnya tiket pesawat murah hanya seperti ini nah yang ini kata pencarian tiket murah makasar Hai ini kata kuncinya kemudian jika dicari ada muncul iklan ya alat tandanya disini iklan iklan jadi ini namanya short advertising nah kemudian satunya lagi yang umum itu namanya display kalau display itu kita biasanya di web ya misalnya kita buka ah 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 nah misalnya ini ada alat bantu untuk gabung-gabungkan video kita buka ya sana biasanya banyak iklan yang muncul nah seperti ini ya ini iklan display di YouTube juga banyak ya di YouTube kita cari di YouTube ada banyak iklan-iklan display di website saya juga Indonesia digital marketing kita pasang iklan display ya Ayo kita cek dulu webnya di blognya ya kita nggak pasang di halaman depan jadi untuk ini namanya iklan short nah kemudian kita nyari iklan display di blog website saya Indonesia digital marketing nah ini iklan display ya kalaupun kita masuk di artikelnya kita pasang juga di dalam iklan display nah ini ya seperti ini namanya iklan display disini juga di dalam artikelnya juga ada kita pasang di dalam artikelnya juga ada kita pasang nah seperti ini ya ini adalah iklan display oke kita balik lagi nah itu ya dua iklan yang umum iklan Facebook juga dimasuk kategorikan display ya iklan display nah ada paid advertising tadi yang berbayar iklan Google kemudian ada display kemudian ada iklan email kemudian ini adalah bagaimana iklan online itu dijual how online advertising is sold online advertising juga dikenal sebagai interactive advertising is generally sold using one of three methods jadi dua dari satu tiga metode salah satu dari tiga metode yang pertama itu cost per click atau biaya per click asok nomen pay per click juga dikenal dengan sebutan pay per click bayar per tiap click nah contohnya itu yang tadi pelan Google saat kita klik itu dari agih bayarnya setelah di klik iklan kita kemudian ada yang kedua cost per thousand impression biaya per seribu tampilan jadi setelah iklan kita kayak ke display tadi ditampilkan seribu kali baru kita ditagi misalnya sepuluh ribu untuk seribu kali iklan ditampilkan itu namanya cost per impression biaya per seribu impresi kemudian fixed cost fixed cost itu udah tetap ya biayanya kayak misalnya kita masalah iklan banner misalnya sebulan tiga ratus ribu jadi gak dipengaruhi berapa kali tampil atau berapa kali klik gak berpengaruh intinya dia fix selama sebulan misalnya sekian klik sekian rupiah tidak gak apa namanya gak bervariasi bervariasi harganya langsung fix nah bagaimana cara kerja iklan online how redshirt advertising works gimana iklan kecarian kerja jadi mudah ya jadi kayak tadi saat orang ngetikin kata kunci misalnya tiket pesawat murah maka akan muncul iklannya ya seperti gini nah ketika di klik langsung mengarahkan website pengiklan atau bisa juga langsung menelpon kalau di sebelah juga sama ya munculnya di youtube atau di web atau di blog atau juga di aplikasi android nah kemudian kalau yang seribu tampilan sama juga ya kalau udah tampilkan seribu kali tak ditagi seperti itu seperti itu ya teman-teman basic basic dari iklan online tadi ada beberapa tipu iklan online atau iklan digital kemudian seperti apa cara kerjanya sama juga di klik Facebook caranya mudah ya tinggal kita siapkan bahan-bahan kliknya copywritingnya baru ditampilkan nanti tagihannya berdasarkan tujuan yang kita inginkan apakah per like per interaksi atau per jangkauan atau per database atau per konversi seperti itu ya teman-teman basic dari periklanan online jika nanti masada ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa biar grup kita ya dan kelas LMS kita semoga berompa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih